Berita pilihan berikutnya saudara 5 siswa SMP disiram air keras. Teror penyiraman air keras kembali terjadi. Kali ini, 5 orang siswa SMP di Jakarta Utara menjadi korban. Mereka disiram air keras oleh orang tadi kenal saat mobil pickup yang ditumpanginya melintas di jalan. Pelajar SMP ini mengalami luka di bagian wajah. Visual terpaksa kami samarkan untuk melindungi identitas dan menghindari ketidaknyamanan. Ia menjadi korban penyiraman air keras bersama 4 rekan lainnya. Kala itu, mereka menumpang sebuah mobil pickup saat hendak pulang ke rumah. Namun saat berada di jalan Kamal Muara, tiba-tiba 3 orang tak dikenal melintas menggunakan motor dan menyeramkan cairan ke arah kelima korban. Rintian kesakitan pun terdengar dan mereka langsung dilarikan ke rumah sakit. Matanya juga kena, ada melupas sedikit korannya, tapi insya Allah bisa di... Kenapa kata dokternya? Kena cairan itu. Dia masih melihat pas di losbak, ada panas, ada pelajutan gitu. Orang itu pengen ngejar pelaku, dia kasih ngejar di losbak gitu. Di foto yang lebih parah lagi. Luka yang diderita para korban menimbulkan rasa cemas bagi para orang tua. Mereka berharap polisi bisa segera mengungkap identitas para pelaku dan menangkapnya demi mencegah peristiwa berulang. Harko Sutiono, Compass TV, Jakarta.